Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kapolres Pulau Rejo Serta staff dan bayangkari Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hari yang fitri ini Saya Direktur Perusahaan Daerah Air Binul Terta Perlitasari Kabupaten Purworejo Hermawan Wahyu Tomo Sarjana Teknik Beserta staff dan seluruh karyawan Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Minna Aydin Balfa'idin Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wahyu Argonohir Rawatuh Direktur Utama PT BPR Bangkur Wajor Bersama karyawan dan karyawati Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Minna Aydin Balfa'idin Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak yang unik dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun Radio Komunitas Amerta FM Ketiga Yang digelar di Aula Fihara Fimala Kirti Duguh Setoyo Desa Hargorojo, Kecamatan Bagilen Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Belum lama ini Keunikan tersebut terletak pada tumpeng yang dipotong Saat puncak acara peringatan tersebut Jika pada umumnya tumpeng terbuat dari nasi yang dibentuk seperti kerucut Dengan dihiasi sejumlah sayuran rebus dan berbagai laupau Namun tak demikian dengan tumpeng tadi Meski bentuknya tetap dibuat kerucut Namun tumpeng itu terbuat dari susunan jajanan tradisional asli khas bagian Seperti geblek, sengkulun, klanteng, serabi, singkong, kulup, growol, cenil, celorot, nasi penek, cucur, dan lain sebagainya Menurut Ketua Pengelola Radio Komunitas Amerta Nuni S. Lantari Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk ikut melestarikan dan mempromosikan jajanan tradisional asli khas bagian kepada masyarakat umum Itu dilakukan untuk membiasakan kepada masyarakat agar lebih mencintai makanan produk asli darahnya sendiri Karena menurutnya saat ini gempuran berbagai bentuk produk kuliner modern maupun kuliner dari luar negeri cukup tinggi Nuni juga beralasan bahwa makan makanan tradisional selain mengingatkan pada kenangan masa lalu Juga dinilai lebih sehat karena diolah secara alami dan tanpa bahan pengawet serta bahan kimia berbahaya lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dion Agasi Setia Budi beserta seluruh jajaran anggota Komisi B DPRD Kabupaten Purworejo Mengucapkan Selamat Hari Raya Indul Fitri 1437 Ijeriah Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meski acara ulang tahun tersebut dikemas secara sederhana namun berlangsung cukup beriak Sedikitnya 70 fans ikut menghadiri acara tadi Mereka datang tak hanya dari lokal desa Hargorojo namun ada juga yang hadir dari beberapa desa di Kecamatan Bagelian Bahkan ada pula yang hadir dari Kecamatan Brodadi, Kecamatan Ngombol, dan Kecamatan Pituruh Bahkan radio yang memiliki slogan inspirasi sahabat wanita ini ternyata juga diminati oleh semua umur Terbukti dari fans yang hadir terdiri atas kaum perempuan maupun laki-laki baik tua, muda, hingga anak-anak Acara tersebut juga lebih meriah lagi dengan dilakukan pengundian sejumlah door price untuk hadirin yang ikut hadir pada kesempatan tersebut Serta penyerahan sejumlah hadiah kuis Ramadan yang digelar selama sebulan penuh di bulan Ramadan kemarin Di sela-sela acara juga disajikan sejumlah tari-tarian tradisional dari anggota fans klub radio komunitas Amerta Ini jadi fansnya Amerta ini sudah lama Pak? Sudah sekitar 2 tahun Oh 2 tahun ya Memang diterima di daerah Ngombol Amerta Apa yang paling disenangi Amerta Pak? Di acara dan juga sama Di acara dan juga banyak peninggungan Menjadi fansnya Amerta ini sudah sejak kapan? Sudah sejak 2 tahun Apa yang paling disenangi di acara di Amerta ini? Orang ini lama-lama sih ya Terus banyak inspirasi Bikin sesuatu apa Terus bisa menghasilkan uang Mungkin harapan ke depan Semakin jaya Terus masih bisa perluas Diceritakan pula bahwa Embryo Radio ini berdiri sejak tahun 2009 Yang didirikan oleh sebuah yayasan Buddha dan mengudara dari kompleks Vihara Vimalakirti Radio kebanggaan warga desa Hargarojo ini Sempat menghentikan siaran dan mengudara kembali pada tanggal 1 Juni 2013 lalu Radio ini sangat konsen terhadap wanita Hingga 7 penyiarnya terdiri atas wanita semua Hanya ada 1 laki-laki yang ikut mengurusi radio ini Yang bertindak sebagai seorang teknisi Radio komunitas ini Itu berdiri sejak kapan ini? Berdiri 3 tahunan-anaknya Tepatnya tanggal 2 Juni 2013 Latar belakang untuk berdirinya radio ini? Karena wajah selesai Membentukkan informasi Berbunan Inspirasi oleh DPSA Radio ini masih radio apa ini? Acara-acara yang disukai oleh pemirsa itu apa? Yang punya rating tinggi gitu Kita mau punya 4 acara yang mencoba Yaitu adalah Tandem Marem PSK Tepat kita dengan dan cinta Menggemar pertanyaan Yaitu pada Tandem Marem Karena Tandem Marem itu Kita menyajikan lagu-lagu Langgan sangat Saya percaya radio ini tetap bisa eksis Terus memudara Dan secara-acara yang kita sejikan Saya kemampuan Bagi warna-warna kita Terus memudara pada frekuensi 107,8 MHz ini Memiliki 4 program andalan Yakni Ngobras Atau Ngobrol Asik Gandem Marem PSK Atau Peduli Sekitar Kita Dan Nada Cinta Dari keempat program tadi Gandem Marem menempati rating teratas Karena paling banyak disukai oleh para penggemarnya Kantor dan studionya Memanfaatkan ruang tamu vihara Sebagian ruang disulap sebagai studio mini Beberapa alat pendukung yang ada Seperti mixer, komputer, antena pemancar, mikrofon, penangkal petir, dan dilengkapi wifi Radio komunitas Amerta juga telah menyediakan nomor khusus Namun hingga saat ini belum bisa menerima suara langsung saat siaran Selain acara on air Radio komunitas Amerta juga sering mengadakan kegiatan off air Yang diikuti oleh para penggemar setianya Seperti pertemuan fans maupun talk show Dan bahkan para penggemarnya kini telah membentuk fans club Serta mengadakan arisan sebulan sekali Demikian, Eko Mulyanto, Bagelian Channel, Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!